Intro Ya kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejuka Hati Baik tentunya pemirsa di rumah juga ibu-ibu jamaah yang ada di studio Pastinya punya pertanyaan besar ya terhadap tema kita hari ini Jauhi musrik dekati Allah Pak Ustadz, terkadang kita sebagai manusia ya Sering melihat atau bahkan kita sendiri sebetulnya Ketika kita sholat, kita melaksanakan zakat, kita ngaji Kemudian kita berkumpul dalam suatu majlis, kita mendengarkan tausia seperti ini Tapi kok yang masih percaya sama hal seperti itu gitu Pak Ustadz Kenapa bisa terjadi seperti itu kira-kira? Iya karena nafsunya dia belum sampai bahwa sholat itu adalah akhlak Orang sholat itu akhlak yaitu patuh terhadap perintah Allah Mau melakukan sholat yang kita ingat Allahnya Nah orang kan harus melihat yang lain, nafsu yang lain itu banyak di diri kita Dari amarah yang jelas ya Nafsu setan itu banyak sekali Apalagi yang duniawi, duniawi ini menggoda manusia Kalau dia itu ingin membuka suatu toko atau membuka suatu dagangan Suatu usaha Suatu usaha, dia pasti kepingin dagangan itu cepat laris, itu otomatis Nah kalau sudah begitu dia mencari seseorang, dia bilang ini bukan dukun Kan bingung saya juga Iya, iya, iya Kan gitu Nah disini harus hati-hati sebenarnya doa seseorang itu bisa sampai Tetapi tunggu dengan sabar Kalau memaksakan akhirnya tokonya laris Nah toko laris ini sebenarnya makhluk Makhluk itu nanti akan sebagian masuk ke dalam tubuh orang itu Masuk ke tubuh anji istrinya Masuk ke tubuh anaknya dan bisa merongrong nantinya Sehingga itu menjadikan orang atau keluarga tersebut mendapat masalah di perut Atau bisa dikatakan dengan asam lambung yang selalu naik Dan itu kalau diperiksakan ke dokter gak akan ketemu Padahal itu siluman meminta jatah Kalau jatahnya dia darah ya dikejar dia sampai mati Seperti itu Makanya hati-hati walaupun kita sholat Jangan hancurkan sholat kita Kita baru bertandang ke rumahnya orang ahli ramal aja 40 hari Ibadah kita tidak diterima Apalagi melakukan memasukkan Naudzubillah Ya baik ya Allah Ingat ya Bu ya Ingatin teman-teman saudara siapa aja yang masih bergaul dengan hal seperti itu Untuk segera dijauhkan ya Dan ibu-ibu sekalian saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Sahabat kita yang akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga Tentang tema kita hari ini langsung saja Inilah dia Ustadz Asef Hidayat Tepet tangan Assalamualaikum Sehat Ustadz Waalaikumsalam Sehat ya Masya Allah Bajunya ambil sama nih Iya nih kita mirip-mirip Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Ustadz ya Alhamdulillah Assalamualaikum Mangga mangga Allahu Akbar Ustadz Tema kita ini Dekat juga sama kita ya Dalam kehidupan sehari-hari Jauhi musrik dekati Allah Tadi makanan Ustadz Ado ya Iya kan Kalau Ustadz Ado kan Kalau ada hal seperti itu Wah beliau doa Minta sahabat Allah Langsung gitu ya Itu yang membuat orang Banyak yang bertaubat Insya Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Iya silahkan Ustadz Ustadz mohon izin Depan ya Monggo-monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Li Sayyidina Muhammad Apa kabar ibu dan bapak Mudah-mudahan sehat ya Dan juga seluruh Para pemirsa MNC TV Dimanapun berada Baik Hari ini kita Berada disini Insya Allah Mudah-mudahan Jadi kebaikan Karena ngumpulnya disini Mau ngapain Mau ngapain Oh baik ya Banyak keinginan disini Betul Mudah-mudahan semuanya Tercapai terkabur Baik sebelum saya mulai Saya punya game nih Supaya tidak ngantuk Kalau saya bilang ini Tunjuk pipi kanan Ini Kalau bilang itu Tunjuk pipi Kiri Siap Ini Tunjuk pipi kanan dulu Itu Ini itu Ini itu Ini itu Ilang Tepuk tangan dan ngantuknya Tepuk tangan dulu Tema kali ini adalah Jauhi Musyrik Dekati Allah Saya mau tanya Ibu Enak gak Kalau didoain sama suami Serius Pak Kalau ngedoain Enak gak Kok beda jawaban ibu Sama apa-apa ya Ibu ketika kita Didoakan oleh Suami Maka kita tuh Sakit Marah Luar biasa Sama Ketika kita Mengatakan Tuhan saya Allah Tapi Di sisi kita Bertuhan kepada Allah Kita datang kepada Selain Allah Untuk meminta Keberkahan dan sebagainya Allah kira-kira Marah atau tidak Maka wajar Kalau kita Minta ini itu Segala macam Sampai hari ini Allah belum mengabulkan Kenapa Diduakan Selingkuh Halo Halo Kalau saya bilang Halo Jawabannya Hai Halo Kurang kenceng Halo Jangan ngambek Bu Hai Halo Jawabannya Ya Allah berfirman Di dalam Al-Quran Janganlah kalian Syirik kepada Allah Kenapa Karena syirik itu adalah Kezaliman yang Luar biasa Makanya Mulai hari ini Ya kalau kita Minta kepada Allah Luruskan niatnya Jangan minta Kepada yang lain Cukup Lillahita'ala saja Kalau ibu Punya warung Punya jualan Mau laku Jangan pergi ke tempat Yang lain selain kepada Allah Buka Bismillahirrahmanirrahim Sini Beli satu Gratis Lima Laku Insya Allah Ya Jadi kalau kita Mau laku dagangannya Cukup awali Dengan Bismillah Akhirnya dengan Alhamdulillah Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan menduakan Allah Jangan selingkuh Dari Allah Karena kita saja Diselingkuhi Tidak eh Marah Betul Jangan sampai Allah marah Kepada kita Gara-gara kita Selingkuh Darinya Halo Terima kasih Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Dalam yang lebih bertauhid Kepada Allah Ya Mudah-mudahan semua Yang pernah datang Kesana kemari Kesana kemari Hari ini kita bertauhid lagi Hari ini kita luruskan lagi Niatnya Semua kegiatan kita Lillahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya suka nih sama kata-katanya Pak Ustaz Asep ya Kita aja diselingkuhin sakit gitu kan Kita sekarang mau nyelingkuhin Allah Pakai hal-hal musrik Gimana Allah mau kasih apa yang kita maukan gitu Ibu-ibu ya Jauhi musrik Hidup kita pasti asik Jauhi musrik Hidup kita pasti asik Asik pokoknya mau apa minta sama Allah Mau ini minta sama Allah Mau itu minta sama Allah Ini itu minta sama Allah Insya Allah berkata Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik pemirsa di rumah Juga ibu-ibu jamaah yang ada di studio Setelah yang satu ini Kita akan mendengarkan Kelukesan dari salah satu narasumber kita Yang sudah hadir disini Untuk kemudian kita nanti bantu Mendoakan bersama-sama Apa dari permasalahannya Jangan kemana-mana Tetap di siraman kolbu Sejuka hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih